Hai guys welcome back to my channel guys di video sebelumnya aku udah pernah share mengenai runtutan cara upload video ke Shopee video dengan memunculkan keranjang oran tapi ternyata ada beberapa dari teman-teman yang belum berhasil memunculkan keranjang oran tersebut karena enggak ada fitur tambah produk kayak gini nih makanya disini aku mau bahas gimana solusi memunculkan fitur tambah produk biar si keranjang oran itu muncul di video kita Oke langsung aja kita ke tutorialnya yang pertama kita buka dulu aplikasi Shopee kemudian masuk menu saya di pojok kanan bawah nah ini akun Shopee aku yang belum pernah aku pakai apa-apa ya belum pernah aku pakai jualan juga belum aku daftarkan affiliate tandanya kalau akun belum pernah dipakai jualan ataupun buka toko adalah di bagian sini ada tulisan mulai jual Oke kita coba cek Shopee video untuk akun ini adakah fitur tambah produk atau tidak langsung aja klik as video di bagian bawah sini kita coba upload video ya klik tanda plus di pojok kanan atas sini ambil video dari galeri ini videonya ngasal aja ya karena kita cuma mau ngecek adakah fitur tambah produk atau tidak Oke aku pilih video yang ini kemudian klik lanjutkan Nah guys bisa kalian lihat ternyata di bagian sini enggak ada tulisan tambah produk buat kalian yang ngalamin juga kayak gini santai aja guys kali ini kita bahas solusinya bareng-bareng ini aku enggak lanjutin upload videonya ya jadi aku back aja dulu hapus back aja terus kembali ke menu saya guys solusi dari permasalahan ini adalah kalian harus mendaftarkan diri sebagai penjual tapi buat kalian yang emang nggak niat jualan dan nggak punya produk kalian bisa ikuti langkah-langkah dari aku ini Oke setelah masuk menu saya kalian Scroll sedikit ke bawah kemudian klik mulai jual setelah muncul alamat seperti ini klik mulai pendaftaran Oke kita mulai isi informasi toko dimulai dari nama toko terserah kalian mau kasih nama tokonya apa kalau aku mau kasih nama kayak gini Gaviel Kidsop sudah lanjut ke alamat dan jasa pengiriman kita klik atur atur dulu alamat tokonya klik di bagian sini silahkan isi datanya sesuai dengan data kalian masing-masing dimulai dari nama lengkap nomor telepon alamat silahkan isi sesuai dengan alamat kalian yang sekarang jadi disini aku cepetin aja ya untuk pengisian datanya jika pengisian alamat sudah langsung aja aktifkan atur sebagai alamat utama dan atur sebagai alamat toko kemudian klik kirim Oke alamat toko sudah kita lanjut ke pengaturan jasa kirim untuk jasa kirimnya nggak perlu aktifin banyak-banyak guys cukup GNT GNE sama COD aja jadi untuk jasa kirim yang lain bisa kalian non-aktifkan caranya tinggal klik tanda hijau disini maka dia akan mati sendiri Oke sudah untuk menyimpannya langsung aja klik tanda kembali yang ada di atas sini maka dia akan tersimpan secara otomatis Oke pengaturan toko selesai kita langsung klik lanjut dan ternyata langkah selanjutnya adalah upload produk maka kita klik yang selesaikan kita mulai isi data-data produk disini guys aku ingetin lagi ya disini kita nggak niat bener-bener mau jualan agar syarat sebagai penjualnya terpenuhi maka kita harus ikuti untuk upload produk sebagai formalitas aja kita mulai dari tambah foto untuk fotonya disini sebelumnya kalian bisa ambil dari produk Shopee yang lain atau kalian cari di Google juga bisa kalau aku mau pakai foto yang baju anak ini nggak perlu banyak-banyak satu aja cukup setelah aku pilih kayak gini maka langsung aku klik centang di bagian atas sini Oke fotonya sudah terupload selanjutnya kita ke nama produk silahkan kasih judul produk sesuai dengan foto yang kalian upload tadi aku mau kasih judul produknya kayak gini aja baju anak laki-laki lucu udah deh lanjut untuk deskripsi produk kasih deskripsi singkat aja nggak perlu panjang panjang yang penting disini nggak kosong lanjut kita ke bagian kategori pilih kategori yang sesuai dengan produk kita sudah lanjut produk berbahaya tidak lanjut lagi kita ke merek pilih tidak ada merek kemudian simpan oh ya guys disini yang wajib diisi adalah bagian yang ada tanda bintang merahnya kalau yang nggak ada boleh kalian kosongi berarti kita langsung lompat aja ke bagian harga untuk produk ini aku mau pasang harga segini Oke sudah lanjut kita ke stok karena disini kita nggak niat ngejualin barang ini jadi stoknya kita biarkan nol lanjut ke bagian ongkos kirim untuk berat produk kita kira-kira aja disini aku mau isi 300 gram ukuran paket bisa kita kosongi aja lanjut kita ke bawahnya disini kita aktifkan yang regular aja yang lainnya biarkan mati kalau sudah kita klik simpan ongkos kirim sudah berarti datanya dianggap sudah lengkap selanjutnya kita klik tampilkan Oke produk berhasil di-upload langsung aja kita back-back lagi masuk menu saya kita langsung masuk ke Shopee video ya kita cek sudah ada tulisan tambah produk atau belum kalau gitu kita langsung klik S video di bawah sini untuk menambahkan video klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas klik galeri Nah aku mau coba upload video yang ini kemudian klik lanjutkan Nah ini videonya tentang review atasan wanita yang sebelumnya udah aku download dari salah satu produk Shopee buat kalian yang belum tahu gimana cara aku ambil video produk Shopee kalian bisa tonton video aku yang ini sekarang kita klik lanjutkan dulu nah disini bisa kalian lihat fitur tambah produk sudah muncul dan siap untuk dipakai sebelum pakai fitur tambah produk kita tulis caption dulu ini captionnya suka-suka kita aja ya dan aku mau tambahin beberapa hashtag disini sudah klik OK di atas ini lanjut kita ke tambah produk klik favorit saya jadi memang sebelumnya produk yang mau aku cantumin itu sudah aku masukkan ke favorit tapi disini aku cepetin aja karena sebelumnya udah pernah aku buat video yang detail banget tentang cara upload video di Shopee video nanti kalian bisa tonton lanjut ya guys setelah pilih produknya kalian klik tambah ubah nama produknya di sini biar mudah dibaca oleh viewers kita aku mau ubah jadi kayak gini atasan keringkel premium kemudian klik selesai oke tambah produk selesai selanjutnya kita klik posting tunggu sebentar loading sedang mengupload nah video berhasil diunggah ini dia video yang kita upload tadi ya guys berhasil menampilkan keranjang oren oke guys itu tadi video tutorialnya semoga bermanfaat ya ingat nih jangan lupa support aku ya dengan cara tekan tombol like tekan tombol subscribe dan tulis komentar positif jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian and finally thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh